Kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polugam dan Mbak Kapolri terkait dengan dugaan adanya peneritaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Saidun. Dan ini sudah dirapatkan oleh Bapak Menko Polugam, kemudian beliau juga sudah arahkan secara langsung kepada kami dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di barestrim untuk memperkuat laporannya. Dan kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana peneritaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Saidun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Mudah-mudahan yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana peneritaan agama yang ada di sana. Gitu kira-kira. Ya tentunya kita akan periksa lapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi alihnya juga nanti akan melibatkan kementerian agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian. Kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak yayasan Pondok Pesantren Al-Saidun dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana peneritaan tersebut. Ya pemerintah daerah sudah melakukan sesuai dengan suksinya masing-masing. Pembinaan terhadap agama dan aliran ini kan tugasnya pemerintah di mana pemerintah daerah Jawa Barat dalam merupakan Wakil Pemerintah Pusat tentunya sesuai fungsinya melaksanakan tugas, tapi kita kan tugasnya kan di bidang penegakan hukum. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah untuk membuktikan dugaan yang disampaikan oleh masyarakat ada tindaknya penistahan agama di sana. Ya secara sepintas dari apa yang di-upload, apa yang kita dengar, secara sepintas ada dugaan itu? Ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelakunya. Itu kira-kira. Sudah ditangani oleh Pak Disaiber, sudah tahap penyidikan, masih berproses ya. Masih berproses dan kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi diurasa, apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak, nanti keterangan ahli yang menentukan. Jadi masih berproses. Ya semakin cepat, semakin bagus. Saya rasa ini karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya minta kepada Pak Diri Tipidum dan Diri Saipur untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera selesai. Saya rasa itu ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.